Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semuanya Halo sahabat sound system Indonesia dimanapun berada semoga teman-teman baik-baik saja dan selalu semangat ya oke kembali lagi di channel kami Satria speaker di video sebelumnya kita sudah membahas kinerja tentang series with driver motor loudspeaker nah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan mengenal lebih dalam tentang sebuah series with driver motor loudspeaker ada berapa aja jenis dan macamnya atau teknologi yang ada pada sebuah driver motor yang nanti harapannya teman-teman bisa mempertimbangkan speaker dinamis yang akan dipilih hanya dengan melihat sisi luar dari series with driver motor loudspeaker namun ini berlaku untuk jenis speaker low frekuensi ya teman-teman nada rendah terutama series with driver motor yang menggunakan varied keramik oke di sini ada beberapa model teok speaker kita mulai saja dulu dari jenis teok tradisional ya teman-teman ini seperti ini namanya triok tradisional atau konvensional konvensional karena pada waktu itu dulu pada waktu dulu ditemukan atau pengembangan ini adalah pengembangan dari jenis alniko alniko manet alniko karena pada masa lalu pada masa lalu alniko mahal kemudian untuk mendapatkan speaker dinamis yang hemat dipakailah jenis varit ini kalau zaman dulu sebelum varit ini sebelum memakai magnet permanen servit motor speaker menggunakan elektromagnet atau menggunakan magnet buatan ya teman-teman dulu disini memakai lilitan ini model tradisional disini juga sudah saya siapkan sedikit gambaran ini servit driver motor magnet varit seperti ini dikatakan konvensional karena metode ini servit ini sampai sekarang masih dipakai masih banyak produsen yang menggunakan teok tradisional ini saya zoom sebentar masih banyak produsen yang memakainya servit ini dikarenakan proses produksinya yang cepat atau lebih himat ya teman-teman lebih cepat untuk membuatnya jadi untuk mengejar produksi lebih cepat yang model konvensional ini namun servit driver motor yang konvensional biasanya yang baik itu adalah yang teok dan mesernya yang tebal bagaimana urutannya nanti di akhir video nanti kita urai kembali terus ada model lainnya lagi teknologi pengembangan yaitu sebuah topologi ini optimasi untuk mengejar tujuannya memaksimalkan fluk yang terkonsentrasi pada voice coil konsentrasi fluknya disini dan juga menyediakan medan yang seragam pada seluruh kumpalan bahasa sederhananya dimaksimalkan gitu saja ya jadi topologi digunakan untuk memaksimalkan fluk magnet yang ada pada sebuah silsuit di bermotor nah terus ada lagi model lainnya yang seperti ini ini salah satu brand terkenal ya mereka mengklaimnya jenis ini fog ffg focus field geometry terus ada lagi ini topologi yang didesain dengan konsep springing metal jadi kalau ada tongolannya di bagian tengah teok itu springing metal bisa disimpulkan ya seperti ini jadi untuk teok-teok yang bentuknya nongol-nongol ini sudah didesain dengan topologi optimasi oke coba kita lihat yang satu ini nah ya ini teok yang sudah per teknologi topologi optimasi disini terlihat teoknya ada pengurangan besi jadi memang tujuannya pengurangan besi ini untuk memaksimalkan fluk bukan berarti ini dikurangi jadi kurang maksimal ya terus juga ada model lainnya ini yang flinging juga sudah bertopologi kesimpulannya begini ya teman-teman mari kita simpulkan bersama-sama teman-teman ya poin pertama dari segi produksi dari poin segi produksi untuk teok yang tradisional atau yang rata seperti ini lebih cepat lebih cepat untuk membuatnya sementara untuk yang teok topologi produksinya akan sedikit lebih lama karena membutuhkan ketelitian itu poin yang pertama dari segi harga memungkinkan speaker yang teoknya tradisional mungkin lebih murah harganya sementara yang topologi harganya kemungkinan akan sedikit mahal lantas apakah berarti yang topologi ini speaker nya bagus itu belum tentu juga ini kita opsi pilihan yang kedua karena yang kita bahas ini adalah speaker yang bukan pabrikan ya teman-teman dalam artian yang speaker yang belum jelas asal-usulnya yang pengukurannya kita juga belum tahu ini kita pilih opsi yang kedua yaitu dengan memilih kesamaan antara kedua belah driver motor ini ada satu unsur yang sama sekali tidak berubah yaitu pada dimensi washer nya seperti yang kita bahas di awal tadi washer yang baik itu adalah washer yang tebal setebal mungkin ya teman-teman tadi saya menyebutnya seperti itu karena washer yang tipis itu akan lebih cepat menimbulkan distorsi sementara yang tebal juga tidak baik juga terlalu tebal akan menimbulkan efek transient speaker nya menjadi kurang optimal jadi pada ukuran washer ada minimum ketebalan itu ada dari washer nya caranya yaitu minimum ketebalan washer diukur dari ketebalan ferit magnetnya ini dibagi tiga ini nanti ketemu minimum dimensi washer seperti itu contoh ini ferit nya ketebalan dari ferit ini kita bagi tiga nanti ketemu ketebalan ideal dari washer saya contohkan ketebalan nya adalah 20mm ini jika dibagi tiga ketebalan sama dengan ini 6,66 ini minimum minimum washer yang harus dipakai dari ferit ini adalah 6mm ini paling minimal kalau dibawah dari 6mm ini berarti kurang ideal kalau diatasnya 6mm itu berarti bagus nah disini contoh washer nya kita ukur kita ukur sebentar kita ukur ketebalan nya 10mm berarti bagus ya 10mm ya berarti bagus karena lebih tinggi dari nilai yang kita ukur tadi kalau ini ukurannya di bawah dari 6mm berarti kurang ideal seperti itu teman-teman bisa mencoba trik seperti itu kemudian trik berikutnya adalah menguji kekuatan lem dari kesatuan dari teyok dan washer karena yang kita ketahui jika washer atau teyok sampai lepas kan akan lebih beresiko untuk rusak sirkut motornya maka kita cari lem yang kuat trik tekniknya adalah kita masukkan cutter pada sisi celah manit ini sisi celah washer dan teyok jika sampai cutter ini masuk berarti memungkinkan nantinya sirsuit ini akan terlepas seperti itu jadi teman-teman bisa periksa seperti ini masukkan kalau sampai ini bisa masuk berarti lemnya kurang rapat jadi rangkumannya seperti ini rangkuman dari yang kita bahas seperti ini pertama poin pertama adalah ketebalan dari washer ini rumusnya adalah ketebalan ferit dibagi tiga nanti ketemu idealnya ketebalan washer nah setelah itu kita uji dengan menentukan kekuatan lem dari kesisi teyok dan washer menggunakan cutter nah seperti ini ya ini dimasukkan disini kalau sampai masuk berarti kurang kurang tepat jadi memungkinkan keawetan dari washer ini akan mudah cepat terlepas seperti itu oke sementara sekian dulu dari kami mudah-mudahan menambah wawasan jika teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar terima kasih sudah menyimak dan menonton semoga bermanfaat dan menambah wawasan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh